Pemirsa pasca kabut asap tebal yang menyelimuti Pekanbaru Riau telah dipagi aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru berangsur membaik. Ya meski demikian sempat ada tiga pesawat yang batal mendarat. Langsung saja kita akan bergabung bersama dengan Reza Ardiansah dari Pekanbaru Riau. Ya Reza, mas kapal penerbangan apa saja yang gagal untuk mendarat pada hari ini? Elvita dan Wahyu saat ini kondisi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Riau berangsur normal. Setelah sebelumnya pada pagi tadi asap pekat menyelimuti daerah ini. Sehingga beberapa penerbangan harus dibatalkan. Dengan adanya asap pekat yang ada di Pekanbaru Riau, status udara pun saat ini masih tidak sehat. Menurut penunjuk yang ada di beberapa jalan utama kota Pekanbaru. Sementara tiga pesawat yang sempat mengalami gangguan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah pesawat yang berasal dari tiga maskapai berbeda. Pesawat Air Asia yang terbang dari Bandung sempat tidak bisa mendarat di Bandara ini. Silk Air dari Cengi, Singapura juga demikian. Dan Lion Air dari Jakarta juga tidak bisa mendarat di Bandara SSK II. Batalnya ketiga pesawat itu untuk mendarat terjadi karena jarak pandang yang kurang dari 300 meter. Sehingga masing-masing pesawat tersebut harus mendarat terlebih dahulu di bandara-bandara lain. Seperti Air Asia yang harus ke Singapura terlebih dahulu. Maksud saya Malaysia. Kemudian Silk Air yang harus kembali ke Singapura. Dan Lion Air yang harus singgah terlebih dahulu ke Medan. Sementara itu penumpang Air Asia yang sejak kemarin penerbangan ke Bandungnya harus ditunda. Saat ini mereka belum bisa berangkat karena masih menunggu datangnya pesawat yang sempat mengalami gangguan. Dengan demikian hari ini ada 10 penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Palembang. Maksud saya Pekanbaru Riau yang terganggu akibat adanya kabut asap akibat kebakaran lahan gambut di Provinsi Riau. 10 penerbangan, 5 di antaranya sudah kembali normal. Dan 5 penerbangan lainnya yaitu penerbangan Lion Air dari Jakarta, Silk Air untuk tujuan Singapura, Pelita Air tujuan Jakarta, Garuda Air tujuan Jakarta, dan Batik Air tujuan Jakarta harus ditunda hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Bergantung pada jarak pandang yang ada di lintasan pacu untuk take off. Elvita dan Wahyu, jika kondisi kabut asap masih menyelimuti kawasan bandara ini, nantinya pihak pengelola akan mengoptimalkan pelayanan hingga 24 jam, sehingga seluruh penerbangan dapat dilayani sempurna. Demikian Elvita dan Wahyu kembali ke Anda di studio.